Istri Denny Cagnan, Bela Bonita memamerkan bayinya sepulang dari rumah sakit. Lewat akun Instagram pribadi Bela Bonita, istri Denny Cagnan ini mengabarkan jika bayi yang dilahirkan prematur sudah pulang dari RS. Akan tetapi postur tubuh anak pertama Bela Bonita dan Denny Cagnan itu justru malah menjadi sorotan. Bahkan Bela Bonita sampai dituding bohong soal kelahiran prematur anaknya ketika publik lihat kondisi badan anak Denny Cagnan. Diketahui Bela Bonita melahirkan anak perempuan pada 5 Februari 2024 lalu melalui operasi cesar saat kandungannya masih berusia 8 bulan. Namun sejak melahirkan, istri Denny Cagnan ini beberapa kali diterpaisu miring. Setelah sempat dituduh hamil duluan, kini Bela Bonita kembali menerima tudingan lain. Ia dicurigai berbohong soal melahirkan anak pertama secara prematur. Kecurigaan ini muncul saat Bela Bonita memamerkan fotonya yang menggendong sang anak yang baru pulang dari rumah sakit. Pada foto tersebut, Bela mencium putrinya yang wajahnya masih disensor. Namun warganet justru menyeroti tubuh anak Denny Cagnan yang gemuk. Menurut mereka bayi prematur biasanya memiliki tubuh kecil. Akan tetapi, anak Bela Bonita justru sebaliknya. Hal ini pula yang kemudian membuat istri Denny Cagnan dicurigai berbohong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!